Assalamualaikum, sampai jumpa lagi dengan Iin ini adalah round ketiga dari granny square kita saya sudah buat slip knot pada jarum disini mari kita pelajari terlebih dahulu bentuk lingkaran kita dalam lingkaran kedua ini ada 12 kluster seperti ini ya, kluster-kluster seperti ini kita ingin membuat 4 sudut seperti ini maka itu berarti masing-masing sudut, masing-masing sisi kita akan butuh 3 kluster seperti ini karena 12 dibagi 4, dibagi 4 sudut sama dengan 3 jadi yang kita lakukan adalah kalau kita menggunakan stitch marker bisa juga, kalau nanti teman-teman ingin membuat sendiri granny square sendiri dengan desain sendiri maka ini adalah cara untuk melakukannya kita tandai terlebih dahulu titik-titik di mana kita akan membuat sudut misalnya ini adalah 1 sudut 3 kemudian ini adalah sudut yang kedua kemudian sudut yang ketiga lalu sudut yang keempat 1, 2, 3 ini adalah sudut yang keempat bisa juga dengan stitch marker ya tapi ini yang ada di dekat saya saat ini adalah ini jadi saya pakai ini sudut kita sudah ditandai sekarang yang cara membuat sudut itu adalah dengan membuat 2 kali 2 kali lebih banyak 2 kali atau lebih dari shell bentuk shell-shell seperti ini yang diulang pada sisi-sisi jadi misalnya disini hanya ada 3 double crochet maka di setiap sudut kita akan membuat 2 kalinya berarti 6 double crochet yang dipisahkan oleh 1 atau lebih rantai atau tidak ada rantai sama sekali juga tidak menjadi masalah jika jumlahnya 2 kali jumlah shell yang ada disini maka otomatis sudutnya akan terbentuk seperti ini sekarang kita mulai ini benang yang sudah saya buat slip knot tadi ya saya ambil benang pada kait kemudian saya mulai dari sudut saya buat terlebih dahulu sebelah dari sudut ini berarti 3 double crochet kemudian saya buat di klaster berikutnya 3 double crochet juga di sebelahnya 3 double crochet dan sampai pada sudut berikutnya saya akan buat ini bisa ditanggalkan saya akan buat 6 double crochet yang dipisahkan oleh 1 rantai 1 rantai nah baru saja sudut kita sudah terbentuk kita lanjutkan perulangan seperti sebelumnya di sisi yang sebelumnya 3 double crochet 3 double crochet lagi pada sisi yang berikutnya kita sampai pada sudut yang sebelah lagi ini bisa dibuang tandanya pembuatan tanda-tanda pada setiap sudut ini juga membantu untuk mengetahui terlebih dahulu jika ada kesalahan pada round sebelumnya sehingga kita sudah tidak terlanjur membuang waktu mengerjakan membuat double crochet kemudian di tengah jalan menyadari bahwa ternyata ada kekeliruan nah ini kan ada benang sisa yang ujung yang tadi kita buat pada round berikutnya ini bisa kita sembunyikan dengan merajut benang tersebut pada rajutan yang sedang kita kerjakan disini tidak ada dalam granny square ini tidak ada chain 1 tidak ada jarak diantara setiap shell pada sisi-sisi jarak hanya pada sudut atau pada corner ini kita buang sebentar lagi kita sudah sampai pada sudut yang terakhir 1 chain kemudian 3 double crochet lagi sehingga ada 6 double crochet kemudian kita buat double crochet lagi di tengah di antara cluster 3 double crochet kemudian kita buat cluster yang terakhir oke sekarang kita sampai pada sudut yang terakhir atau sudut awal sudut pertama yang juga adalah sudut terakhir dari keempat sudut ini pertama tadi kita membuat 3 double crochet berarti kita harus membuat 3 double crochet lagi untuk menyelesaikan sudut yang terakhir ini kita sudah buat 3 double crochet kemudian kita buat 1 rantai lalu nah disini untuk mengakhiri ini cara yang terbaik adalah dengan jarum jadi kita potong rajukan kita potong ini kita ya seperti ini kemudian masukkan ke bawah rantai seperti ini lalu masukkan kembali ke tengah rantai seperti ini ya kemudian kita jahitkan ke dalam rajutan jahitkan beberapa kali atau sulamkan ya bolak-balik minimum 3 kali ini gunanya untuk menjadikan rajutan kita kuat sehingga tidak mudah lepas apabila dicuci kalau kartun semakin dia dicuci maka dia akan menjadi semakin kuat tarikannya atau ikatannya akan semakin kuat insyaallah oke granny square kita sudah selesai nanti sisa-sisa benang ini bisa dipotong atau bisa dibiarkan saja disini kurang begitu bagus karena tadi saya terlupa untuk mengambilnya kalau teman-teman lebih punya waktu yang lebih banyak sisa-sisa benang ini bisa disulamkan seperti yang terakhir saya buat tadi ini sudah ya granny square kita sudah selesai yang bagian tengah ini karena lubangnya ini kelihatan kurang menarik begitu ya seperti itu bisa kita perkecil caranya dengan jarum juga kita kita tarik masukkan ke dalam selah selah rajutan seperti ini pencangkan pencangkan sehingga dia lubangnya menjadi lebih kecil dan disamping dia menjadi lebih bagus dia juga lebih kuat satu kali sekali lagi saya ulang sekali lagi kemudian nanti bisa diputus kalau ingin diputus kalau pun tidak diputus karena granny square ini kecuali kalau untuk selimut itu betul-betul harus rapi di belakang sini kalau untuk tas jaket yang nantinya akan dilapisi dengan furring maka ini tidak masalah putusnya jangan terlalu panjang biarkan saja tidak apa-apa nanti dilapis furring tapi kalau untuk selimut memang harus mungkin dijahit di dalam ini kurang begitu bagus untuk selimut jadi harus disulamkan seperti tadi demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua terima kasih sudah melihat video oleh Inbibisono Assalamualaikum